warga Kabupaten Kota Orang Timur yang tertular COVID-19 disini sementara di kampung di tempat ini untuk tambahan selain di rumah sakit murjani santu disini disekat disekat dengan seng jadi di kawasan ini khusus untuk kenanganan atau isolasi penderita COVID-19 kawasannya cukup luas di sebelahnya juga ada masjid masjid Wahyu Orhadi yang didagung namun untuk kawasan kawasan isolasi penderita COVID-19 itu tempatnya dilahinkan ada disekat dengan seng di bagian dalam ada beberapa gedung yang dipakai yang ini yang OTG dan bila penuh maka selesai tersediaan untuk tempat isolasi bagaimana Pak? ketersediaan kita masih board bed okupasi masih 48,3% Insya Allah masih aman masih aman jadi masih ada bed-bed yang kosong itu pun sudah termasuk pasien COVID-19 yang dirawat dari Kabupaten Surian jadi sampai ini belum dibuka KIC Pak ya? kantor kecuali boronya sudah 70-80% baru kita kita perimbangkan akan tetapi persiapan untuk membuka KIC sesuai dengan perintah Kabupaten sudah kita lakukan nakes-nakesnya sudah kita lakukan PMHP nya peralatan serana-perasana sudah kita lakukan tinggal kita melihat perkembangan COVID-19 dalam beberapa minggu terakhir manakala kasus sudah meningkat KIC sudah kita lakukan perlindungan pak angka kematian kok ini cukup tinggi pak kenapa ini pak angka kematian di sini sampai 50 tetap di sini vaksinasinya 2,8% tinggi pak nanti lumayan tinggi dan ini kasus vaksianya kurang lebih 35% itulah maka pemerintah memfokuskan untuk pasien asil ansia karena dilihat dari presentasi meninggalnya itu cukup tinggi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih